Provinsi Nusa Tinggara Barat terdaftar ke dalam 10 daerah paling tidak bahagia menurut laman resmi Badan Pusat Statistik. Data Indeks Kebahagiaan tahun 2021, Provinsi Nusa Tinggara Barat berada di urutan keempat mencapai 69,98 persen, setelah Papua sebesar 69,87 persen. Tingkat ketidakbahagiaan dari setiap daerah diukur berdasarkan beberapa faktor penting, seperti kepuasan hidup warga, perasaan, dan makna hidup. Hmm, tentu saja banyak yang heran di pemirsa. Padahal gugus pantai di Lombok dan Pulau Sumbawa indah dan eksotik. Kok bisa penduduknya kurang bahagia? Coba kita simak penjelasan dosen psikologi Institut Agama Hidu Negeri Gede Puja Mataram, Yuludra Jati Eka Dinktias. Ia berpendapat, faktor keindahan alam bukan parameter utama, tapi bencana dan trauma dirasakan masyarakat bisa jadi faktor penyebab, seperti gempa bumi yang mengguncang Lombok dan pandemi COVID-19 melanda Provinsi Nusa Tinggara Barat. Indeks kebahagiaannya ini yang terbaru ya, berarti periode penilaiannya 3 tahun, 4 tahun kebelakang. 2017 sampai 2025. Kalau untuk NTB sendiri, mungkin kita perlu garis bawahi bahwa di tahun-tahun itu kita banyak menghadapi hal-hal yang berbeda dengan petis lain ya. 2018 kita gempa, kita kena gempa dan itu cukup besar. Dan tahun-tahun berikutnya saat kita masih mau pulih dari sana, di 2020 langsung kena COVID-19. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat indeks kebahagiaan masyarakat itu menurun, akhirnya rendah di tahun 2017 sampai 2021 kemarin. Tapi jangan khawatir, indeks kebahagiaan masyarakat NTB bisa jadi akan naik jika dilakukan survei terbaru. Sebab NTB telah melewati banyak peristiwa hiburan kelas dunia, misalnya MotoGP, MXGP, WSBK, berbagai konser musik dan pentas hiburan lainnya. Tapi terlepas dari itu, ia menyarankan masyarakat menerapkan gaya hidup yang sehat yang timbul dari pikiran dan perasaan yang positif. Gambaran hasilnya kemarin memang berarti PR kita bersama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai kekuasaan hidup kita masing-masing. Karena yang kemarin rendah itu kan di sana. Kita secara pribadi dan juga pemerintah secara umum ya. Karena taruh indeks kebahagiaan kekuasaan hidup itu kan secara personal dan sosial di sana kan ada tingkat pendidikan, ada kesehatan, fasilitas-fasilitas umum yang sebenarnya bisa difasilitasi oleh pemerintah. Terkait pendidikan kan memang kita belum tinggi tingkatannya kalau untuk provinsi NTB. Bahkan ada daerah yang dapat daerah firmasi khusus dari LPDB. Artinya memang dari segi pendidikan kita perlu bantuan secara major oleh pusat gitu ya. Kemudian dari segi tesehatan, kasus stunting di NTB juga masih tinggi. Jadi pemerintah punya PR banyak di sana sampai kekuasaan hidup di luar individunya masing-masing. Bagaimana kita menyikapi penyempatan yang kita terima, keluarga yang kita miliki, kehidupan sosial yang kita miliki, menyempatkan untuk memiliki waktu luang, kehidupan yang sehat. Karena dari kehidupan yang sehat itu timbul pikiran-pikiran yang positif tadi sehingga kekuasaan hidup pun bisa kita tingkatkan. Terima kasih telah menonton!